Hai guys, nama gue Raffi. Di video kali ini, gue akan menantang diri gue sendiri untuk menulis script dalam waktu tertentu. Please welcome, 15-Minute Script Challenge. Rasa simple, gue minta bantuan temen gue untuk ngasih gue ide cerita dan gue harus menulis script berdasarkan ide tersebut. Gue udah nge-check temen gue dan udah dibales dan kita lihat apa ide dia. Jadi, temen gue udah ngasih 5 poin, yaitu pertama, latar perang tahun 1945, yang kedua, USA vs Jepang, yang ketiga, 2 sahabat dan salah satunya cedera parah. Keempat, yang cedera melakukan suatu confession atau pengakuan, dan yang kelima itu sesuatu yang ganjil terjadi. 5 poin, dan ada 2 karakter, yaitu Private Thompson dan Private Hut. Oke, jadi gue harus bikin script berdasarkan 5 poin ini. Oke, jadi langsung aja kita atur waktunya 15 menit. Oke, jadi waktu udah diatur 15 menit, dan dimulai dari sekarang. Oke, betul-betul gue gak terlalu tau banyak tentang cerita perang, jadi gue akan coba apa yang gue tau, oke? Pertama, kita bikin dulu screen heading-nya. Gue langsung ke intinya dulu. Yang sakit, luka parah, gue bikin si Thompson. Karena ini Amerika dan Jepang, gue bakal pake bahasa Indonesia yang formal gitu, oke? Selalu gunakan parenthetical, itu yang tanda kurung itu, untuk ngejelasin, misalnya dia ngomong, terus dia sambil ngapain gitu. Jadi, lebih jelas kita pake parenthetical, jadi seperti ini ya. Oke, jadi cedar parahnya tuh di kaki ya. Pertama, si Hot memberikan bantuan dulu, oke, waktu masih 11 menit lagi. Mungkin dia ngasih air minum, oke, bisa. Selalu pake titik-titik-titik, kalo misalnya kayak diem dulu baru ngomong gitu, jadi gak langsung ngomong. Gue sering pake titik-titik ini. Sebelum isinya gitu, sebelum isi dialognya, gue sering pake titik-titik untuk ngasih tau kalo si karakter tuh gak langsung ngomong. Jadi dia kayak ada jeda dulu baru dia ngomong gitu. Enggak, oh ya, gue ya. Ya mungkin bisa ya, apakah. Apakah lu kaku parah? Apakah lu kaku parah? Terus disini kita bikin dia mengaku. Gak bisa mati. Gak apa lah, gak bisa mati. Untuk lebih meyakinkan, Oke, waktu dengan 6 menit lagi. Hold. Mengeluarkan... Apa sih kalo 6 orang tuh bawa apa ya? Pistol. Senjata. Pisau, pisau. Pisau di sakut celana. Di sakut lananya. Oke. Apa, jadi si Hood kaget dia ngeliat kakinya itu berupa besi gitu. Jadi dia, confessionnya tuh si Thompson itu robot. Kemudian waktu 4 menit lagi, jadi kita gak bisa banyak-banyak ya. Aku robot. Terus tiba-tiba... Sustol yang ganjil. Sustol yang ganjil. Confession udah. Sustol yang ganjil. Waktu tingkat-tengkat mulut lagi, kita langsung bikin. Aku udah bom disini. Oke. Pergilah. Tidak akan meledak. Oh my god. Aku tidak akan meninggalkanmu. Cizi banget ya. Sangat sedih. Tiba-tiba surah ladakan besar terjadi. Dan sangat terperangah. Terperangah. Oke, waktu 1 menit lagi. Oke. Satu kalimat lagi. Mau ikan tiba-tibanya ya? Gak apa-apa deh. Tiba-tiba... Ini untuk sesuatu ganjil terjadi. Oke. Tiba-tiba... Langit berubah... Menjadi biru. Menjadi biru. Dan... Dan... Tentara... Jepang... Memutus... Memutuskan... Untuk... Menyerah. Oke. Selesai. Tentara habis juga. Inilah... Script yang bisa gue... Bikin... Dalam waktu 15 menit. Wuh... Sial. Contohnya ya. Gue tahu masih banyak banget yang kurang di sini. Gila lah. Dan menurut gue ceritanya juga sangat awkward banget. Gue tiba-tiba jadi ada robot. Ini... Film perang jadi... Film perang campur sci-fi ya. Jadi inilah... Script yang bisa gue bikin dalam waktu 15 menit. Kalau kalian pengen... Lihat... Script ini. Kalian bisa lihat... Di link... Description di... Link... Deskripsi. Iya. Benar. Jadi sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Like kalau kalian suka video ini. Subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan di episode selanjutnya... Gue mau kalian yang ngasih ide ke gue. Kalian bisa DM gue di Instagram. Atau kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke. Thank you for watching. Stay creative. And bye. 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 Bye.